Ibu muda yang merupakan pelaku pelecehan seksual terhadap belasan anak di Jambi diduga mengalami penyimpangan seksual. Pengakuan pelaku juga cukup mengejutkan. Selain mengancam sang suami akan melukai anak mereka yang berusia 11 bulan jika hasrat seksualnya tidak dipenuhi, pelaku juga mengaku senang jika ditonton saat berhubungan intim. Kasus pelecehan seksual terhadap belasan anak di Jambi terungkap pada minggu 5 Februari lalu. Seorang ibu muda NT berusia 25 tahun ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan pelecehan seksual terhadap belasan anak-anak di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Bejambi. Dari olah TKP di rumah pelaku, diduga kuat tersangka melakukan pelecehan seksual di kamar dan dapur rumahnya. Sementara ketua RT setempat, Helmy mengatakan, pelaku merupakan warganya di RT 28, pelaku kurang lebih 2 tahun menempati rumah tersebut bersama sang suami. Menurut polisi, modis pelaku dengan membujuk para korban anak-anak agar bermain game di kediamannya, karena pelaku diketahui membuka jasa rental PlayStation. Kejadian ini mengujubkan warga sekitar, pasalnya pelaku selama ini kurang bergaul dan jarang keluar rumah. Pelaku diduga mengalami penyimpangan seksual, pasalnya dalam pembersaan polisi pelaku kerap mengancam akan menghabisi nyawa anaknya, yang berusia 10 bulan jika hasrat seksualnya tidak dipenuhi sang suami. Kemudian pelaku juga mengaku senang jika ditonton saat berhubungan intim. Usai menjalani pembersaan di rumah sakit jiwa Jambi. Hasilnya nanti akan diobservasi selama 14 hari ke depan dengan penanganan dokter spesialis jiwa. Polisi juga masih terus mendalami terkait potensi penambahan korban pada anak. Tim Liputan Jambi